Intro Faktor cuaca sangat mempengaruhi proses pembangunan fisik Giat TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler 110 dari Kodim 1201 di Desa Tolok, Kecamatan Menyukai, Kabupaten Landak. Namun dengan semangat tinggi, Satgas berusaha maksimal agar proses berjalan tepat waktu. Dalam pengerjaan jalan, jembatan, dan box culvert sangat dipengaruhi oleh cuaca. Oleh karenanya, para Satgas selalu berusaha yang terbaik agar dapat selesai tepat waktu. Proses pembangunan fisik dalam Giat TMMD Reguler 110 dari Kodim 1201 Membawah Landak di Desa Tolok, Kecamatan Menyukai, Kabupaten Landak sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Karena dalam proses pembuatan jalan, jembatan, gorong-gorong meratakan tanah uruk dibutuhkan cuaca terang sedangkan pengerjaannya masih dilakukan secara manual. Ini kebetulan juga kita awali memang pas kebetulan cuacanya kemarau jadi agak berat kita di ini. Cuma juga ada keuntungannya karena memang kita bermain untuk pengerjaan jalan dan jembatan ini dengan cuaca yang kemarau ini kita memang lebih mudah dalam mengerjakan sasaran Cuma ya kendalanya cuma kita lebih berat untuk personil yang di lapangan. Sampai hari ini cuaca masih bersahabat sehingga dalam proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Dari Landak, Kalimantan Barat Tim Liputan, Sertli TV, Muartakan